Intro Terhitung sejak Januari hingga November 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Manukwari dapati 1.799 kasus IPS di Kabupaten Manukwari. Dari angka tersebut masih ada sekitar 3.032 oda yang harus ditemukan. Dalam kasus ini secara umum pengidapnya berada pada kelompok usia produktif. Tingginya angka pengidap HIV AIDS di Kabupaten Manukwari baru diketahui saat Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Manukwari menggelar pertemuan lintas sektor bersama instansi terkait, yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Manukwari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manukwari, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Manukwari di ruang sasana karya kantor Bupati Manukwari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manukwari, Dr. Gigi Henry Sembiring menjelaskan, dari hasil survei pada tahun 2013 silam, angka prevalensi HIV pada populasi umum sebesar 2,3% di mana ada sekitar 4.831 oda yang harus ditemukan. Namun data kasus HIV AIDS yang tercatat oleh Dinas Kesehatan sejak Januari hingga November 2018 ini sebanyak 1.799 kasus, sehingga masih ada sekitar 3.032 oda yang harus ditemukan. Menyikapinya, Sembiring meminta seluruh pimpinan OPD dan lembaga terkait dapat mendukung program penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Manukwari melalui kegiatan yang terintegrasi secara rutin dilakukan pada setiap lembaga masing-masing. Kondisi ini diperkuat dengan hasil survei pada tahun 2013 di mana angka prevalensi HIV pada populasi umum sebesar 2,3% di mana ada di sekitar 4.831 orang dengan HIV AIDS yang harus ditemukan. Tetapi data HIV AIDS yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manukwari sampai bulan Januari 2018 sebanyak 1.799 kasus. Menikapi kondisi ini, maka saya minta kepada seluruh pimpinan OPD dan lembaga lain selaku anggota KPA untuk pertama memastikan setiap anggota KPA atau SKPD terkait maupun lembaga independen lainnya mendukung program penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Manukwari. Sementara itu Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Manukwari Domingus Buinei yang ditemui awak media mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Manukwari untuk secara rutin memeriksakan kesehatan agar pihaknya juga dapat mendeteksi dan mengobati pengidap tersebut sehingga yang bersangkutan tetap bertahan hidup dengan mengkonsumsi obat ARB sebagai antivirus. Yang pertama kita terus tingkatkan sosialisasi penyumbungan kepada orang seluruh masyarakat di menunggu hari supaya pertama kalau bisa tes kalau bisa semua harus ikut tes HIV dengan demikian kita tahu status orang kalau tahu status orang berarti bisa melakukan pengobatan penuh ARB sehingga dia bersangkutan bisa bertahan hidup dan kalau minum dengan kontinu rajin terus-menerus itu pada suatu ketika virus itu akan bersembunyi tidak kelihatan untuk ditemukan. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan solusi guna mencegah dan menanggulangi HIV AIDS agar tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi di Kabupaten Manukwari. Natalindo Kerwai mengabarkan. Terima kasih telah menonton!